Intro Video ini saya terima dari seorang kawan di Kerawang yang mengatakan bahwa ada beberapa buruh di PHK dan tidak tanggung-tanggung, mereka yang di PHK adalah pakar pengurus dikat pekerja dan juga ada anggota totalnya adalah 12 orang dan ketika PHK itu terjadi, maka kawan-kawan yang lain yang tidak ter-PHK itu melakukan solidaritas dia datang ke perusahaan walaupun kondisinya sedang hujan untuk kemudian menyerukan agar mereka yang di PHK bisa dipekerjakan kembali dan kita tahu bahwa solidaritas adalah ruh dari gerakan buruh karena tanpa solidaritas gerakan buruh akan sunyi senyap tanpa solidaritas gerakan buruh tidak akan punya makna dan kekuatan tanpa solidaritas kita tidak akan bisa punya empati untuk kemudian menyatakan dukungan untuk mereka yang menghadapi sebuah permasalahan dan saya kira kedatangan buruh-buruh yang lain yang tidak ter-PHK ke perusahaan pada malam hari dan kondisi sedang hujan itu menandakan tentang bagaimana kekuatan kaum buruh diperlihatkan menandakan bahwa solidaritas masih hidup di kalangan buruh dan ini sesuatu yang sangat mengembirakan tentu saja kita percaya bahwa kaum buruh itu terikat dalam satu persatuan setiap permasalahan yang terjadi bukan hanya permasalahan dari buruh itu sendiri satu permasalahan di satu perusahaan bukan hanya permasalahan buruh-buruh yang ada di perusahaan itu bahkan satu permasalahan yang terjadi di satu wilayah, di satu kabupaten kota itu pun juga bukan menjadi sebuah permasalahan yang ada di kabupaten kota itu tapi ini adalah permasalahan kolektif, permasalahan bersama dan oleh karena itu wajar kalau kemudian kaum buruh dimanapun mereka berada, dimanapun tempatnya itu kemudian menyatakan dukungan terkait dengan perjuangan yang dilakukan oleh buruh-buruh lain di tempat yang lain dan ini saya kira juga memperlihatkan tentang mengapa kemudian penting bagi kita untuk terus menyuarakan ketika ada sebuah permasalahan ini juga yang menjadikan kita sebagai pembeda pembeda antara mereka yang pasif, mereka yang pasrah, mereka yang menyerah dengan orang-orang yang selalu berupaya untuk memastikan agar perubahan itu bisa dibucutkan dan kita percaya bahwa tidak akan pernah terjadi perubahan kalau tidak ada perjuangan untuk melakukan perubahan itu sendiri dan buruh-buruh yang di PHK ini tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Meta Indonesia, FSPMI yang kemudian menjelang tengah malam saya mendapatkan informasi bahwa sudah ada kesepakatan antara Serikat Pekerja dan Pengusaha dimana para buruh yang di PHK itu di pekerjaan kembali dan tentu saja ini memperlihatkan, ini menunjukkan tentang bagaimana solidaritas lagi-lagi bisa menyelesaikan sebuah persoalan bayangkan saja ketika kemudian mereka yang dikenai PHK itu hanya ditanggung oleh dirinya sendiri artinya tidak ada solidaritas yang berdatangan untuk meminta agar mereka yang diputus hubungan kerja itu diperkerjakan kembali tentu saja mereka yang di PHK akan tetap di PHK tidak punya daya dan kekuatan untuk kemudian bisa diperkerjakan kembali dan saya selalu memaknai persoalan ini bukan hanya persoalan individu kalau kemudian ada seorang buruh di PHK dan kemudian kita melakukan pembelaan sejatinya kita tidak hanya membela buruh yang di PHK itu tetapi kita sedang membela kemuliaan para pekerja membela kemuliaan para buruh dimanapun mereka berada karena hal ini sekaligus ingin memastikan bahwa tidak boleh ada lagi orang-orang yang diperlakukan sama tidak boleh ada lagi PHK yang dilakukan sepihak tanpa memenuhi ketentuan yang ada tidak ada lagi PHK yang dilakukan melalui proses perundingan tidak ada lagi PHK yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan karena bagaimanapun bicara tentang buruh itu bicara tentang hubungan kerja dan bicara tentang hubungan itu adalah saling maka tidak boleh ada salah satu pihak kemudian memaksakan dominasinya kepada pihak yang lain disitulah kemudian kita punya keyakinan bahwa hubungan industrial mustinya dibangun atas dasar kestaraan menempatkan kaum buruh sama pentingnya dengan kaum pemodal apa yang terjadi di kerawang ini kembali mengingatkan kita tentang bagaimana persoalan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang biasa kita kenal sebagai Omnibus Law dimana salah satu kritik kita terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja adalah terkait dengan mudahnya PHK mudahnya orang diberhentikan bahkan tanpa diawali dengan perundingan dan sebenarnya cerita seperti ini tidak hanya terjadi di kerawang di banyak tempat yang lain juga permasalahan seperti ini sering dilakukan ini memang ada pola perubahan mendasar begitu dari apa yang diatur dalam Undang-Undang Ketanak Kerjaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan PHK dimana dalam Undang-Undang Ketanak Kerjaan itu dengan tegas dikatakan bahwa semua pihak dengan segala upaya harus menghindari agar tidak ada PHK dan ketika kemudian upaya itu dilakukan kemudian tidak ada titik temu atau PHK harus dilakukan begitu maka PHK harus menjadi sebuah pilihan terakhir dan itu harus terlebih dahulu diawali dengan perundingan baik antara si buruhnya maupun dengan serikat pekerja artinya tidak boleh ada PHK yang dilakukan secara sepihak tapi kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja redaksinya berkata lain bahwa kemudian ketika perusahaan ingin melakukan PHK di Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa di PHK terlebih dahulu dan kemudian si buruh yang dia menolak dilakukan PHK dia bisa meminta untuk melakukan perundingan jadi konteksnya menjadi berbeda dimana di satu sisi di sebelumnya itu harus ada perundingan terlebih dahulu kemudian bisa dilakukan PHK tetapi kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja itu pengusaha bisa melakukan PHK terlebih dahulu dan kemudian kalau buruhnya tidak terima di PHK dia bisa melakukan penolakan kita bisa berandai-andai bagaimana seorang buruh yang dia sedang asyik bekerja menunaikan kewajibannya dengan sepenuh hati tahu-tahu ada pemberitahuan bahwa kamu diberhentikan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya tanpa ada proses perundingan sebelumnya dan tiba-tiba mendapatkan surat bahwa kamu sudah diberhentikan tidak lagi menjadi bagian dari karyawan di perusahaan ini kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi dan itu saya kira juga dialami oleh banyak buruh yang lain yang kemudian dia mendapati pemberitahuan bahwa dia tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan itu nah hal-hal seperti ini yang kemudian tidak lagi menjadi satu kekhawatiran karena sudah menjadi kenyataan apa yang kemudian kita sebut bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang memberikan akses atau kemudian bagi pengusaha untuk melakukan PHK yang dulunya itu kita anggap sebagai satu kekhawatiran itu sekarang tidak lagi karena sekarang itu sudah terbukti itu sudah benar-benar ada dan oleh karena itu tidak ada lagi alasan bagi kita untuk berkompromi begitu terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law seruan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja saya kira punya basis yang valid punya didasari dengan fakta-fakta yang ada tentang bagaimana Undang-Undang ini punya dampak buruk bagi kaum buruh dan hal yang lain juga terkait dengan alasannya kalau tadi adalah caranya, cara melakukan PHK maka di Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan alasan untuk melakukan PHK juga bisa dilakukan dan itu bisa dilakukan dengan mudah soal efisiensi misalnya yang seringkali dijadikan alasan untuk melakukan PHK kalau di Undang-Undang sebelumnya PHK karena alasan efisiensi itu dimungkinkan tetapi kemudian ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa PHK dengan alasan efisiensi itu hanya bisa dilakukan kalau perusahaan tutup dan tutupnya itu adalah tutup permanen kalau hanya tutup sementara itu tidak cukup alasan bagi pengusaha untuk kemudian melakukan PHK dengan alasan efisiensi itu ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mendasari pada Undang-Undang sebelumnya Undang-Undang Ketera Kerjaan tetapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu alasan terkait dengan PHK dengan alasan efisiensi itu beda lagi karena di Undang-Undang yang baru Undang-Undang Cipta Kerja PHK dengan alasan efisiensi itu bisa dilakukan bahkan tanpa harus menunggu perusahaan tutup secara permanen bahkan tidak hanya soal efisiensi alasan untuk mencegah kerugian artinya dia melakukan efisiensi itu dilakukan dengan alasan untuk mencegah kerugian dan kata-kata mencegah kerugian itu artinya berarti perusahaan belum rugi itu bisa dilakukan kita bisa bayangkan perusahaan masih untung hanya karena dia punya pikiran hanya dia punya bayangan untuk mencegah agar tidak rugi itu bisa dilakukan PHK dan itu sudah banyak korban yang terjadi bagaimana buru-buru kemudian diberhentikan dengan alasan yang seperti itu dengan kondisi yang seperti itu tidak ada pilihan lain bagi kaum buruh kecuali untuk menyatakan dan menegaskan sikapnya menolak Undang-Undang Cipta Kerja lantas bagaimana kalau kemudian pengusaha tetap memaksakan agar pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja ini diimplementasikan di perusahaannya dan tidak ada kata lain perlawanan harus dilakukan sebagaimana yang diperlihatkan oleh buru-buru di Kerawang tadi mau lakukan aksi solidaritas bahkan ketika malam hari untuk memastikan agar buruh tidak ter-PHK saya kira itu akan menjadi inspirasi baru bagi buru-buru di berbagai daerah yang lain saya kira hanya itu cara yang paling efektif untuk memastikan agar buruh tetap terlindungi HH-nya karena kalau kemudian logika formal yang dikedepankan atau proses litigasi yang kemudian dijalankan maka sudah kelihatan buruh yang akan menjadi korban dan aksi-aksi seperti ini aksi-aksi solidaritas aksi-aksi jalanan saya kira itu juga berbasis pada konstitusi karena Undang-Undang menjamin tentang bagaimana menyampaikan pendapat di muka umum itu bisa dilakukan bayangkan kalau di semua perusahaan melakukan hanya seperti ini maka keberadaan Undang-Undang yang sejatinya adalah ingin memastikan adanya hubungan yang harmonis memastikan tidak ada konflik yang terus-menerus terjadi itu tidak akan tercipta karena tadi perlawanan kaum buruh akan semakin masif kalau kemudian ada kebijakan atau regulasi yang merugikan dirinya dan oleh karena itu desakan agar Omnibus Law itu dihapuskan Omnibus Law itu dibatalkan maka sejatinya kita juga ingin memberi satu ruang bagi adanya keadilan memberi ruang tidak adanya konflik yang berkepanjangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!